Kisah Sinaga Langit Jelit 17 Tian Leong tertawa. Haha, kalau meniup suling aku pun bisa, akan tetapi mana mungkin ada bida dari memperhatikan aku hem, siapa tahu. Engkau juga seorang penggembala kerbau yang istimewa, Tian Leong. Lanjutkan ceritamu yang menarik sekali itu, Tian. Leong merasa heran. Bagaimana kisah tentang seorang penggembala kerbau saja menarik hati gadis ini? Akan tetapi segera dia teringat bahwa gadis ini adalah seorang putri raja, tentu saja tertarik mendengar akan kehidupan seorang penggembala seperti juga seorang penggembala akan tertarik mendengar akan kehidupan seorang putri raja. Setiap orang selalu tertarik akan hal yang baru, akan hal yang tak pernah dialaminya atau keadaan yang berlawanan dengan keadaannya sendiri. Ketika aku berusia 10 tahun, pada suatu hari aku menggembala kerbau dan kebetulan aku bertemu dengan Suhu Tiong Li Chin Jin. Nenekku yang sudah berusia 80 tahun, meninggal dunia dan aku lalu ikut dan menjadi murid Suhu. Selama 10 tahun aku mempelajari ilmu dari Suhu. Kemudian, setahun lebih yang lalu, Suhu menyuruh aku turun gunung dan aku diberi tugas untuk menyerahkan kitab-kitab kepada Butong Pai, Kun Lun Pai dan Xiao Lim Pai. Sayang sekali, kitab untuk Kun Lun Pai itu dicuri gadis baju merah yang kini sedang kucari itu. Nah, itulah riwayatku, Miocu. Sekarang aku pun ingin mendengar riwayat seorang putri raja, kalau saja engkau tidak keberatan untuk menceritakan kepada seorang penggembala kebau. Peghang Miocu tertawa. Hehehe, engkau membalas atau menagih? Riwayatku ketika masih kecil lebih tidak menarik lagi. Aku hidup di dalam istana, serba tertutup, tidak bebas seperti engkau. Kemana-mana dikawal, sungguh menyebalkan. Akan tetapi untung bagiku, ayahku memberi kebebasan kepadaku setelah aku remaja, bahkan mengizinkan aku mempelajari segala macam ketangkasan. Menunggang kuda sudah bisa kulakukan sejak aku berusia lima tahun, akan tetapi masih kalah olehmu. Engkau berani menunggang kerbau sejak kecil, sedangkan aku, sampai sekarang pun nanti dulu kalau disuruh menunggang kerbau siapakah yang mengajarimu ilmu silat sehingga engkau kini memiliki kepandayan yang tinggi guruku banyak sekali. Jagoan istana yang mana saja tentu akan mengajarkan ilmu silatnya kepadaku kalau aku memberitahu ayah. Ayah yang memerintahkan mereka untuk mengajariku dengan baik, wah, agaknya engkau seorang anak yang manja dan nakal kata Tian Leong sambil tertawa. Pek Hang Nyo Chu juga tertawa dan bukan main manisnya kalau putri ini tertawa. Tawanya bebas sehingga tampak deretan giginya yang putih rapi seperti mutiara dan lidahnya yang kecil merah sehat. Memang aku dimanja olahayahku akan tetapi aku tidak nakal katanya. Dan guruku yang terakhir malah belum pernah berhadapan muka dan belum pernah bicara dengan aku, sungguhpun aku pernah melihatnya satu kali, loh, bagaimana mungkin? Lalu bagaimana diakau anggap sebagai gurumu dan bagaimana pula caramu mempelajari ilmunya? Tanya Tian Leong heran. Begini ceritanya. Pada suatu waktu, aku melihat ibu bicara dengan seorang laki-laki dalam taman. Aku tidak berani mengganggu dan ketika aku bertanya kepada ibu, ibu hanya menceritakan bahwa laki-laki itu adalah seorang sahabat lama dan aku disuruh menyebutnya Paman Sye. Paman Sye itu menurut ibuku, menjadi guruku juga karena dia telah memberikan tiga buah kitab pelajaran silat seperti yang pernah ku perlihatkan padamu dan sebuah perhiasan rambut yang ku pakai ini. Pek Hang Nyo Chu merabat perhiasan rambut berbentuk burung hang yang berada di kepalanya. Hem, jadi karena engkau memakai perhiasan itu maka engkau mendapat julukan Pek Hang Nyo Chu, nona burung hang putih. Kira-kira begitulah, akan tetapi ibuku memesan agar aku merahasiakan dari siapa juga tentang kunjungan Paman Sye itu. Bahkan kepada ayah pun aku tidak menceritakannya, akan tetapi kenapa kepadaku engkau menceritakan ah, entahlah. Aku percaya padamu, Tian Leong. Dan pula, aku kira ibuku melarang aku bercerita karena ibuku adalah seorang wanita berbangsa Han dan agaknya Paman Sye itu juga berbangsa Han. Aku tidak menceritakan kepada seorang pun dari bangsa Nuchen, Qin, dan aku hanya bercerita kepadamu karena engkau adalah seorang pemudahan juga dan aku percaya sepenuhnya kepadamu. Terima kasih, Nyo Chu. Apakah semenjak itu engkau tidak pernah bertemu atau melihat Paman Sye itu tidak pernah? Aku amat berterima kasih kepadanya karena setelah aku mempelajari ilmu-ilmu dari kitabnya, aku memperoleh kemajuan pesat. Aku ingin sekali bertemu dan mengaturkan terima kasih kepadanya, akan tetapi aku tidak tahu di mana dia. Bahkan ketika aku bertanya kepada ibu, ibu juga tidak mengetahuinya dan hanya mengatakan bahwa Paman Sye adalah seorang perantau besar. Tiga buah kitab pelajaran ilmu silat itu memang mengandung pelajaran ilmu silat yang amat hebat, Nyo Chu. Paman Sye itu tentu seorang yang berilmu tinggi. Oya, kalau ibumu seorang wanita Han, siapakah namanya-namanya Tan Xianglin nama yang bagus, bukan? Dan engkau nanti setelah berhasil menemukan gadis pencuri kitab dan merampasnya lalu mengembalikan kepada Kunlun Pai, Lalu apa selanjutnya yang akan kau lakukan, Tian Leong Suhuku masih memberi sebuah tugas lain yang tidak kalah pentingnya. Aku harus membantu para pendekar yang berusaha menyelamatkan kerajaan Sang dari cengkeraman kekuasaan Perdana Menteri Chin Kui, Tek Hang Nyo Chu mengerutkan alisnya. Ah, aku tahu siapa itu Perdana Menteri Chin Kui. Dia banyak membantu kerajaan Kin, akan tetapi ibuku seringkali bilang bahwa Perdana Menteri Chin Kui dari kerajaan Sang itu adalah seorang pengkhianat besar dan seorang jahat. Bahkan akhir-akhir ini ayahku, Raja Kerajaan Kin, juga mengecamnya dan pernah bilang kepadaku bahwa Chin Kui adalah seekor ular kepala dua yang berbahaya dan tidak boleh dipercaya. Sebagai perantara hubungan kerajaan Kin dan kerajaan Sang, Chin Kui itu seringkali menjegal dan telah ketahuan bahwa dia juga mencuri sebagian dari hadiah-hadiah yang dikirimkan oleh Raja Sang untuk Raja Kin. Maka, sekarang ayahku mulai tidak percaya dan merenggangkan hubungannya dengan pembesar Chin Kui itu. Wah, agaknya engkau mengerti banyak tentang keadaan politik Kerajaan Kin, Mio Chu kata Tian Leong sambil memandang kagum. Ternyata gadis ini memiliki banyak kemampuan dan pengetahuan yang mengejutkan. Biasanya wanita jarang ada yang mau tahu tentang pemerintahan. Tentu saja, Tian Leong. Aku pun bertanggung jawab atas keselamatan pemerintahan kerajaan Kin yang dipimpin ayah, bukan? Malah diam-diam aku pun melakukan penyelidikan dan selalu menentang dan memberantas para pembesar Kin yang lalim, tidak jujur dan tidak setia. Aku tahu pula bahwa diam-diam ada persekutuan di Kota Raja dan aku mendengar bahwa persekutuan untuk memberontak itu dibantu pula oleh pembesar Chin Kui dari Kerajaan Sang. Ah, begitukah karena itulah aku sekarang pergi ke barat untuk mengunjungi Paman Pangeran Kuang yang menjadi Panglima yang memimpin bala tentara yang menjaga perbatasan. Aku akan menceritakan semua itu kepada Paman Pangeran Kuang karena dia adalah seorang ahli yang setia kepada ayah dan menjadi komandan pasukan besar dan kuat. Dia tentu akan datang ke Kota Raja membawa pasukannya untuk menghancurkan komplotan pemberontak itu, siapakah yang memimpin persekutuan untuk memberontak? Nio Chu Tian Leong merasa heran. Ternyata Kerajaan Qin yang merupakan Kerajaan Bangsa Nucin yang menjajah dan terkenal kuat itu pun keadaannya sama saja dengan Kerajaan Song yang karena penyerangan Bangsa Nucin terpaksa pindah ke sebelah selatan sungai yang C, yaitu ada saja orang-orang yang berhianat. Atau, barangkali aku tidak boleh mengetahui ah, aku percaya padamu, Tian Leong. Engkau pun tadi sudah bicara belak-belakan tentang Perdana Menteri Qin Kui kepadaku. Penggerak persekutuan pemberontak itu adalah seorang pangeran juga, jadi masih pamanku sendiri, paman tiri. Dia bernama Pangeran Hill Kit Bong. Akan tetapi karena belum mendapatkan bukti bahwa dia akan memerontak dan menyusun kekuatan secara diam-diam, bahkan mungkin sekali mengadakan persekutuan dengan Qin Kui, maka aku tidak dapat berbuat sesuatu. Melapor kepada ayah pun pasti tidak akan dipercaya kalau tidak ada buktinya. Karena itu, jalan satu-satunya adalah menceritakan kepada paman Pangeran Kuang yang tentu akan dapat membasmi para pemberontak. Hem, kalau ada kesempatan, aku siap untuk membantumu, Niu Chu, kata Tian Leong. Petang Niu Chu menatap wajah Tian Leong, seolah ingin menjenguk isi hati pemuda itu. Akan tetapi, Tian Leong, engkau seorang pemuda berbangsa Hanhem, kalau begitu, kenapa Niu Chu bagaimana engkau akan membela kepentingan kerajaan Qin? Bukankah kerajaan Qin telah menyebabkan kerajaan Sang mengungsi ke selatan? Apakah engkau tidak mendendam kepada bangsa Niu Chen yang mendirikan kerajaan Qin yang menjajah tanah airmu Tian Leong merasa heran? Bagaimana putri raja Qin dapat berkata begitu kepadanya? Ini tentu pengaruh ibu putri itu, yang juga seorang wanita berbangsa pribumihan. Suhu mengajarkan kepadaku agar aku tidak mencampuri urusan antara kerajaan Qin dan kerajaan Sang. Menurut Suhu, yang terpenting adalah menyejahterakan kehidupan rakyat, melenyapkan kejahatan dan kebodohan. Karena kalau rakyat hidup sejahtera dan kejahatan dapat berbasmi atau setidaknya dikurangi, maka negara akan menjadi kuat. Kalau para pejabat melakukan tugasnya dengan jujur dan setia, mementingkan kebutuhan rakyat jelata, maka rakyat pasti akan mendukung pemerintah dan pemerintah menjadi kuat. Kalau terjadi sebaliknya, yaitu kalau para pejabat saling berebutan kekuasaan dan harta benda, tanpa memperdulikan rakyat bahkan menindas rakyat, pasti pemerintah yang tidak didukung rakyat akan menjadi lemah dan mudah dikalahkan musuh, seperti halnya kerajaan Sang Daulu. Mengingat akan ajaran suhu itu, aku tidak mau mendendam kepada kerajaan Kin, bahkan aku siap membantu selama kerajaan Kin mempunyai pemerintahan yang baik dan yang memperhatikan kepentingan rakyat jelata, bagus. Aku pun berpendirian seperti engkau, Tian Leong. Apalagi aku mempunyai darah campuran, ayahku orang Nuchen dan ibuku orang Han. Kalau engkau mau membantu aku menentang pemberontak di kerajaan Kin, kelak aku pasti akan membantumu untuk menentang kekuasaan Chin Kui yang berhianak terhadap kerajaan Sang, tiba-tiba terdengar suara derap kaki banyak kuda. Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu duduk dengan tetap tenang dan memandang ke arah rombongan berkuda yang mengakibatkan debu mengepul itu. Akan tetapi ketika rombongan itu tiba di dekat mereka, terdengar seruan nyaring. Berhenti Pek Hang Nyo Chu dan Tian Leong masih duduk dengan tenang walaupun kini mereka memandang kepada rombongan itu dengan penuh perhatian. Mereka melihat bahwa mereka semua terdiri dari sekitar 30 orang akan tetapi tidak dapat dilihat jelas wajah mereka karena debu mengepul dan banyak di antara mereka yang wajahnya tertutup debu seperti dibedaki. Akan tetapi melihat pakaian seragam pasukan itu, Pek Hang Nyo Chu mengenal mereka sebagai pasukan kerajaan Kin. Maka ia cepat bangkit dan melangkah maju menghadapi mereka. Kembali terdengar aba-aba dan semua prajurit berlompatan turun dari atas kuda mereka. Beberapa orang di antara mereka yang bertugas mengatur kuda segera mengumpulkan kuda-kuda itu agak menjauh dan menambatkannya pada pohon-pohon. Lima orang jagoan yang memimpin pasukan itu cepat maju dan berhadapan dengan Pek Hang Nyo Chu. Tentu saja puteri ini segera mengenal mereka karena dahulu, ketika ia masih remaja dan lima orang itu masih menjadi pengawal-pengawal pribadi Raja Kin, ia pernah juga menerima pelajaran silat dari mereka. Akan tetapi kemudian lima orang ini melakukan pelanggaran dan dikeluarkan dari istana. Maka, tentu saja Pek Hang Nyo Chu tidak lagi menganggap mereka sebagai guru, bahkan memandang mereka sebagai orang-orang yang jahat dan hianat. Dengan alis berkerut Pek Hang Nyo Chu memandang lima orang yang berdiri dengan sikap sungkan itu, lalu ia menegur mereka. Mau apa kalian datang ke sini? Hayo pergi dan jangan mengganggu aku bagaimanapun juga, putri Mogu Hai amat terkenal dan disegani-segena orang di Kerajaan Kin. Ia memiliki wibawah yang amat kuat sehingga ketika putri itu membentak mereka, lima orang jagoan itu menjadi gentar dan mereka saling pandang, menjadi salah tingkah. Con Gu mewakili rekan-rekannya berkata kepada Pek Hang Nyo Chu setelah membungkuk dalam-dalam. Harap paduka maafkan kami kalau kami mengganggu. Kami melaksanakan perintah Seri Baginda Kaisar untuk mengajak paduka pulang ke Kota Raja, Pek Hang Nyo Chu mengerutkan alisnya. Kenapa aku harus pulang? Apa yang terjadi di istana terkandung kekhawatiran dalam suaranya? Kami tidak tahu, tugas kami hanya mengajak paduka segera kembali ke Kota Raja, kata Con Gu. Pek Hang Nyo Chu adalah seorang gadis yang cerdik. Ia berpikir, kalau ayahnya memanggilnya Puyang, tidak mungkin ayahnya mengutus lima orang ini. Apalagi pasukan itu bukan pasukan pengawal istana karena ia tidak mengenal mereka. Ada sesuatu yang ganjil di sini, sesuatu yang agaknya tidak beres. Kalau Seri Baginda memanggil aku pulang dan memerintahkan kalian menjemputku, perlihatkan padaku surat perintahnya katanya sambil menatap tajam wajah Con Gu. Con Gu menjadi salah tingkah dan kembali dia saling pandang dengan empat orang rekannya dan tampak bingung. Akan tetapi, dia berkata gagap. Tidak ada tapi, cepat keluarkan surat perintah Seri Baginda Kaisar Bentak Pek Hang Nyo Chu sambil menghunus pedang bengkok dari emas yang menjadi tanda kekuasaannya sebagai wakil kaisar itu. Con Gu menjadi semakin bingung. Akan tetapi tiba-tiba Koye Chu, orang kedua dari lima jagoan itu, yang lebih tabah, berkata, surat perintahnya berada di tangan pangeran Hyukit Bong dan kami menerima perintah dari beliau. Harap paduka menurut dan ikut saja dengan kami wajah Pek Hang Nyo Chu yang putih itu kini berubah kemerahan, sinar matanya menyambar penuh kemarahan. Ketarat. Kalian tidak melihat pedang kekuasaan ini? Aku tidak mau pulang bersama kalian, habis kalian mau apa melihat keberanian Koye Chu tadi, kini Con Gu pulih kembali ketabahannya dan dia berkata, kalau paduka menolak, terpaksa kami menggunakan kekerasan, berani kalian melawan aku yang membawa pedang kekuasaan ini? Berarti kalian berani melawan Seri Baginda Kaisar, berarti kalian pengkhianat dan pemberontak kami hanya melaksanakan perintah pangeran Hyukit Bong, kata Con Gu. Kalau begitu paman pangeran Hyukit Bong itu yang hendak memerontak. Aku tetap tidak mau ikut kalian pulang. Hendakku lihat kalian dapat berbuat apa terhadapku. Pek Hang Nyo Chu membentak marah. Kalau begitu, terpaksa kami akan menangkap paduka Con Gu berkata dan dia memberi isyarat. Dua losin prajurit itu lalu bergerak mengepung kanan-kiri dan depan Pek Hang Nyo Chu dan Tian Leong yang masih duduk. Di belakang kedua orang muda ini adalah sungai sehingga mereka tidak mendapatkan jalan keluar, sudah terkepung rapat. Tian Leong lalu melompat dan berdiri di sisi Pek Hang Nyo Chu. Tadi dia diam saja karena tidak ingin mencampuri Pek Hang Nyo Chu yang bicara dengan pimpinan pasukan kerajaan Kin dan dia merupakan orang luar. Akan tetapi melihat perkembangannya, mau tidak mau harus mencampurinya. Hei, apakah kalian berlima ini tidak malu? Yang hendak kalian lawan ini adalah Putri Sri Baginda Kaisar Kerajaan Kin, junjungan kalian sendiri. Berarti kalian ini terang-terangan menjadi pengkhianat dan pemberontak kata Tian Leong sambil memandang tajam mereka berlima. Tiba-tiba dari belakang pasukan itu menerobos seorang pemuda yang pakaiannya menunjukkan bahwa dia bukan anggota pasukan. So Tian Leong, engkau harus kutangkap untuk menerima pengadilan di depan para ketua Siao Lin Pai dan Kun Lun Pai bentak pemuda itu yang bukan lain adalah Chia Song yang tadi memang bersembunyi di belakang pasukan. Melihat pemuda itu, Tian Leong terbelalak kaget dan heran bukan main. Chia Su Heng, kakak seperguruan Chia. Engkau di sini, bersama pasukan pengkhianat ini? Apa artinya ini, Su Heng tak usah engkau mengurus hal itu. Menyerahlah engkau untuk kubawa menghadap para ketua Siao Lin Pai dan Kun Lun Pai untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Perbuatan apakah itu, Chia Su Heng Tian Leong bertanya, heran dan penasaran. Jangan pura-pura bertanya. Menyerah saja dan engkau akan diadili. Pek Hang Nyo Chu berseru keras, Ah, sekarang aku tahu, Tian Leong. Orang yang kak sebut Su Heng Bu ini tentulah utusan Perdana Menteri Chin Kui untuk menghubungi pengkhianat Pangeran Hyukit De Bong itu. Tian Leong terbelalak memandang kepada Chia Song. Ah, benarkah engkau menjadi anak buah Perdana Menteri Chin Kui dan bersekutu dengan Pangeran yang memberontak di Kerajaan Kin? Chia Su Heng, bagaimana engkau bisa tangkap mereka? Keroyok pemuda itu, biar aku yang menangkap Pek Hang Nyo Chu kata Chia Song dan dia sudah menerjang maju, menyerang Pek Hang Nyo Chu dengan pedang beronce merah yang dia cabut dari punggungnya. Teranggak Pek Hang Nyo Chu menangkis dan keduanya merasa betapa tangan mereka tergetar, menunjukkan bahwa mereka memiliki tenaga Sin Keng yang tidak berselisih jauh kekuatannya. Sementara itu, lima orang jagoan Kin itu sudah membentuk ngero Heng Kiam Tin mengeroyok Tian Leong. Melihat hebatnya barisan pedang itu, yang masing-masing anggautannya menggerakan pedang samurai dengan dasyat sekali, Tian Leong juga mencabut Tian Leong Kiam dan memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya dari serangan yang datangnya bertubi-tubi dari lima jurusan itu. Tian Leong maklum bahwa dia menghadapi orang-orangnya para pengkhianat, baik pengkhianat kerajaan Song maupun pengkhianat kerajaan Kin dan pasti mereka itu tidak mempunyai niat baik terhadap Pek Hang Nyo Chu. Akan tetapi dia merasa heran sekali mengapa Chia Song yang sama sekali tidak diduganya telah menjadi antek Chin Kui dan bersekongkol dengan pengkhianat kerajaan Kin. Tian Kini hendak menangkapnya untuk dihadapkan kepada para pimpinan Xiao Lim Pai dan Kun Lun Pai untuk diadili. Apalah yang terjadi? Dia tidak melakukan sesuatu kesalahan terhadap dua perkumpulan besar itu. Karena merasa penasaran, Tian Leong lalu mengamuk. Tian Leong Kiam di tangannya berubah menjadi sinar bergulung-gulung sehingga Ngo Heng Kiam Tin itu pun tidak mampu mendesaknya dan serangan mereka selalu terpental apabila bertemu dengan sinar pedang itu. Akan tetapi Tian Leong juga mendapat kenyataan bahwa barisan pedang yang terdiri dari lima orang itu tak boleh dipandang ringan. Kerjasama mereka rapi sekali, saling melindungi dan saling memperkuat daya serang sehingga dia harus berhati-hati. Sementara itu, Pek Hang Nyo Chu menjadi marah sekali ketika Chia Song berkata dengan suara merayu, Ah, puteri jelita, sebaiknya engkau menyerah saja daripada kulitmu yang putih mulus itu menjadi lecet. Sayang kalau engkau sampai terluka, manis, singgitulah jawaban Pek Hang Nyo Chu. Pedangnya menyambar dasyat sehingga Chia Song menjadi terkejut sekali dan dia harus cepat mengelak sambil menggerakkan pedangnya menangkis. Keringgakan tetapi begitu tertangkis, pedang di tangan Pek Hang Nyo Chu itu telah menyambar lagi, sekali ini dengan babatan seperti kilat menyambar ke arah leher lawan. Chia Song kembali harus melompat ke belakang untuk menghindarkan diri, kemudian mau tidak mau dia membalas dengan serangannya karena tak mungkin melawan gadis ini hanya dengan bertahan saja. Pek Hang Nyo Chu terlalu tangguh untuk dilawan dengan senaknya. Dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua ilmunya untuk dapat mengimbangi gadis bangsawan itu. Bahkan ketika dia mencoba untuk mempergunakan ilmu sihirnya, mengeluarkan bentakan dengan suara yang mengandung sihir dan dayanya melumpuhkan, Pek Hang Nyo Chu sama sekali tidak terpengaruh. Hal ini adalah karena darah itu juga telah menghimpun tenaga sakti yang kuat sehingga dapat menolak pengaruh sihir lawan. Melihat betapa tidak mudah baginya untuk mengalahkan Tek Hang Nyo Chu, apalagi menangkapnya, dan melihat pula sekelebatan betapa keadaan Ngo Heng Kiam Tin juga tidak lebih baik karena mereka itu agaknya bahkan kewalahan menghadapi gulungan sinar pedang Tian Leong, Chia Song lalu berseru kepada pasukan yang terdiri dari dua losin prajurit itu. Pasukan bergerak, serbu dua losin prajurit itu bergerak, terpecah menjadi dua bagian. Selosin prajurit mengeroyok Tian Leong dan yang selosin lagi mengeroyok Pek Hang Nyo Chu. Pek Hang Nyo Chu yang mendapatkan lawan seimbang, bahkan merasa betapa Chia Song merupakan lawan yang amat tangguh, menjadi marah sekali ketika selosin orang prajurit itu membantu Chia Song mengeroyoknya. Ia berseru melengking dan pedangnya yang membentuk sinar keemasan itu menyambar-nyambar. Dua orang prajurit mengaduh dan terpelanting roboh. Melihat ini, Chia Song memperhebat desakannya dan para prajurit yang mengeroyok mulai khawatir. Mereka adalah prajurit pilihan, namun dalam beberapa jurus saja gadis itu telah mampu merobohkan dua orang. Tian Leong juga mempercepat gerakan pedangnya setelah selosin orang prajurit ikut mengeroyok. Menghadapi Gou Heng Kiam Tin dia masih dapat mengatasi mereka, akan tetapi sebelum dapat merobohkan lima orang samurai itu, kini maju selosin prajurit mengeroyoknya. Maka dia segera menerjang dan tiga orang prajurit roboh oleh sambaran sinar pedangnya. Tiba-tiba Chia Song mengeluarkan aba-aba. Memang dialah sebenarnya yang menjadi pemimpin pasukan itu dan Gou Heng Kiam Tin hanya menjadi pembantu-pembantunya. Setelah dia mengeluarkan aba-aba, sisa prajurit yang masih 19 orang itu segera mengeluarkan jaring yang memang sudah dipersiapkan dan mereka adalah prajurit-prajurit yang terlatih menggunakan senjata istimewa ini. Begitu mereka menyerang maka jaring-jaring ditebarkan ke arah Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu. Dua orang muda itu mengelap ke sana sini dan menggunakan pedang untuk menangkis dan merobek jaring yang menyambar. Akan tetapi mereka terkejut karena ternyata jaring-jaring itu terbuat dari tali istimewa yang tidak mudah dirusak senjata tajam. Akhirnya tubuh Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu tertangkap jaring. Tian Leong mengerahkan tenaga saktinya, meronta dan menggerakkan pedangnya. Dua orang yang berhasil menangkapnya dengan jaring dan memegangi tali jaring itu, disambar sinar pedangnya yang mencuat keluar dari jaring. Dua orang itu terpelanting roboh. Tian Leong meronta keluar dari selimutan jaring-jaring itu. Dia melihat tetapi Pek Hang Nyo Chu juga tertangkap oleh dua jaring dan darah itu meronta-ronta, mengamuk dengan pedangnya namun tidak dapat melepaskan dirinya. Melihat ini, Tian Leong mengeluarkan pekek melengking dan getaran suara pekek yang amat lantang ini membuat pengeroyok mundur beberapa langkah. Dia lalu melompat mendekati Pek Hang Nyo Chu. Pedangnya digerakan menangkis sambaran pedang Chia Song. Teranggut bunga api berpijar dan Chia Song terpental mundur beberapa langkah. Biarpun tubuhnya sudah diselimuti jaring, namun Pek Hang Nyo Chu masih dapat melindungi dirinya dengan pedangnya yang dapat keluar dari sela-sela tali jaring. Tian Leong mendesak maju dan begitu pedangnya berkelebat, dua orang prajurit yang menangkap Pek Hang Nyo Chu dengan jaring mereka terpelanting roboh. Tian Leong cepat membuka tali jaring dan menyambar tangan Pek Hang Nyo Chu. Keadaannya terlalu berbahaya setelah para prajurit mempergunakan senjata jaring itu. Kita pergi katanya dan dia mengajak Pek Hang Nyo Chu melompat ke tepi sungai lalu sekali menggerakkan kaki, mereka berdua melompat ke atas perahu di mana kakek tadi masih memegang tangkai pancingnya dengan tenang seolah tidak mendengar atau melihat adanya pertandingan di dekat sungai. Dengan ginkangnya yang tinggi, Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu dapat hinggap di atas perahu pengail ikan itu tanpa mengakibatkan perahu itu oleng terlalu kuat. Maafkan, Paman. Kami menumpang di perahumu, kata Tian Leong. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika pengail ikan yang tua itu tiba-tiba saja menggerakkan kedua tangannya mendorong ke depan, ke arah Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu. Dorongan itu mendatangkan angin yang dasyat. Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu berusaha menangkis, Namun karena mereka berdiri di atas perahu yang kecil, maka tak dapat dihindarkan lagi tubuh mereka terdorong dan keduanya terjengkang dan terjatuh ke dalam air. Mereka memang tidak sampai terluka oleh serangan pukulan jarak jauh, akan tetapi mereka terjatuh ke dalam air yang dalam. Keduanya hanya dapat berenang sekadar tidak tenggelam saja. Akan tetapi ketika mereka berusaha berenang, para para jurid berlomcatan ke dalam air dan tak lama kemudian, Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu merasa betapa kaki mereka dipegang orang dari bawah dan tubuh mereka diseret ke dalam air. Tentu saja mereka terkejut bukan main dan berusaha melepaskan kaki mereka yang dipegang orang. Akan tetapi, kini yang memegangi kaki mereka bertambah banyak. Di darat boleh jadi mereka merupakan orang-orang yang amat lihai. Akan tetapi dalam air, mereka tak mampu berbuat banyak karena melawan air agar tidak tenggelam saja sudah membutuhkan sebagian besar tenaga mereka. Karena itu, ketika kaki mereka dipegang banyak orang yang memang merupakan pakar dalam air, mereka tidak berdaya. Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu berusaha untuk menahan napas, namun mereka menjadi lemas dan akhirnya tak dapat merontal lagi dan mereka berdua dibelit-belit tali yang kuat lalu dinaikan ke darat dalam keadaan setengah pingsan. Karena Chia Song tidak menghendaki mereka mati, maka dia lalu memerintahkan para prajurit yang ahli dalam menolong orang yang hanyut dalam air untuk menyelamatkan dua orang tawanan itu. Tubuh Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu ditelungkupkan dan banyak air yang tertelan dapat dikeluarkan melalui mulut. Akhirnya kedua orang tawanan itu sadar betul. Tian Leong melihat bahwa dia dan Pek Hang Nyo Chu sudah terbelenggu kaki tangan mereka, bahkan tubuh mereka tidak dapat digerakkan karena agaknya telah ditotok secara lihai sekali. Dia menduga bahwa yang menotok jalan darah mereka tentulah Chia Song. Dia tidak berkata apa-apa hanya memandang mereka yang berdiri menghadapinya. Dia melihat lima orang yang membentuk Ngero Heng Kilam Tin yang tadi mengeroyoknya dan di samping mereka berdiri Chia Song yang memandang kepada Pek Hang Nyo Chu dengan mulut menyeringai. Dan di sebelah murid Xiao Lim Pai yang menjadi antek Chin Kui dan bersekongkol dengan para pengkhianat kerajaan Kin itu berdiri seorang kakek yang bukan lain adalah tukang pancing tadi. Kiranya kakek tukang pancing itu merupakan seorang di antara mereka, bahkan yang mengejutkan hati Tian Leong adalah ketika Chia Song bicara kepada kakek itu dan menyebutnya Su Hu. Jadi, di samping menjadi murid Xiao Lim Pai, diam-diam Chia Song telah berguru kepada kakek ini yang belum dia ketahui siapa orangnya. Su Hu, sungguh kebetulan sekali Su Hu berada di sini. Teo Chu, murid, tadi sama sekali tidak mengenal Su Hu yang Teo Chu kira seorang pemancing ikan biasa. Maafkan Teo Chu dan terima kasih atas bantuan Su Hu sehingga mereka berdua ini dapat ditangkap, kata Chia Song yang membuat Tian Leong keheranan dan kini dia mengamati kakek itu. Kakek yang memakai caping lebar itu sudah tua, kurang lebih 80 tahun usianya. Tubuhnya tinggi kurus dan sikapnya lemah lembut. Dia memegang sebatang tongkat bambu. Kakek itu tertawa lirih. Hehehe, memang akhir-akhir ini aku sedang suka hidup di atas perahu dan setiap hari memancing ikan. Chia Song, aku dengar tadi semua pembicaraan. Jadi Pek Hang Leong Chu yang namanya terkenal itu adalah Putri Kaisar Kerajaan Kin? Bukan Ming. Dan pemuda ini, ilmu silatnya hebat sekali. Murid siapakah dia Su Hu? Dia itu So Tian Leong murid Tiong Li Chin Jin, jawab Chia Song. Eh, murid Tiong Li Chin Jin. Kalau begitu mengapa tidak kau bunuh saja dia? Kalau dibiarkan hidup, kelak akan menjadi bahaya besar bagaimu. Ilmu kepandainya nyalihai sekali, engkau tidak akan menang melawannya. Kalau tidak dibantu air sungai ini, mustahil engkau dapat menangkapnya. Kakek itu menggunakan tangan kiri mengelus jenggotnya yang tebal dan sudah berwarna putih. Tidak, Su Hu. Teo Chu akan membawanya menghadap para pimpinan Siao Lim Pai dan Kun Lun Pai yang akan mengadili dan menghukumnya. Lalu apa yang hendak kau lakukan dengan Putri ini? Tanya pula kakek itu. Ia akan kami bawa kepada Pangeran Hyo Kit Bong untuk dijadikan sandera. Su Hu, kalau Su Hu tidak ada urusan sesuatu, marilah Su Hu ikut dengan Teo Chu. Sebaiknya kalau Su Hu membantu Pangeran Hyo Kit Bong agar kelak di hari tua Su Hu akan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Haha, baiklah, Chia Song. Aku pun sudah mulai bosan memancing ikan setiap hari. Aku ikut denganmu, kata kakek itu lalu dia membuang pancing dan capingnya. Ternyata di bawah capingnya itu dia memakai sebuah sorban berwarna putih. Pada saat itu Pek Hang Nyo Chu baru sadar betul dan begitu ia sadar, ia lalu mencaci maki. Jahanam keparat kalian para pengkhianat. Kalau Sri Baginda mendengar, kalian tentu akan mendapatkan hukuman siksa sampai mati. Dan kamu, tua bangka keparat, aku tahu siapa kamu. Kamu adalah Haliamet, Datuk Bang Sahwi yang sudah terkenal jahat dan kejam. Engkau manusia terkutuk, sudah tua bangka mau mati masih tidak mencari jalan terang. Matimu tentu akan tersiksa dan engkau akan masuk neraka. Jahanam Chia Song memerintah anak buahnya. Bawa kereta itu ke sini. Ternyata rombongan itu sudah mempersiapkan sebuah kereta untuk mengangkut kedua tawanan mereka. Setelah kereta yang ditarik dua ekor kuda itu datang, Chia Song berkata kepada Con Gu. Paman Con Gu, kawan Katian Liong dan aku yang mengangkat Seng Puteri, kita masukkan mereka dalam kereta. Dan Su Hu, Te Cu harap suka duduk dalam kereta agar tidak lelah dalam perjalanan dan sekalian Su Hu menjaga dua orang tawanan ini agar tidak sampai lolos. Hu hu ha ha, baik, baik. Aku senang naik kereta, kata kakek itu yang bukan lain adalah Ali Ahmed yang sepuluh tahun lebih yang lalu pernah mencoba untuk merampok kitab-kitab dari Tiong Li Chin Jin. Dia memang menjadi guru dari Chia Song selama beberapa tahun. Tian Liong diangkut oleh Con Gu, dibantu oleh Koyacu, dan memasukkan pemuda itu ke dalam kereta. Chia Song sendiri memondong tubuh Pek Hang Nyo Chu dan dia sengaja mendekat tubuh yang lunak hangat itu kuat-kuat ke dadanya, membuat jantungnya berdebar keras dibakar gairah berahinya. Pek Hang Nyo Chu tidak dapat merontak karena seluruh tubuhnya, dari kaki sampai ke dada, di belit tali dan kaki tangannya di borgo kuat-kuat. Hanya matanya yang memandang kepada Chia Song dengan kebencian yang meluap-luap. Melihat sinar mata ini, kuncup juga hati Chia Song dan dia mencoba mengambil hati. Pek Hang Nyo Chu, kalau engkau bersikap manis kepadaku, aku jamin engkau akan diperlakukan dengan baik dan tidak akan ada yang berani mengganggumu, siapa sudi mendengar rocehanmu kata Seng Puteri dengan marah. Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu didudukan di dalam kereta, berdampingan menghadap ke belakang sedangkan Ali Amer duduk di bangku di depan mereka. Begitu duduk dan bersandar, kakek tua rentak itu segera tertidur sambil memegang tongkat bambunya. Akan tetapi baik Tian Leong maupun Pek Hang Nyo Chu maklum bahwa kakek itu tidak kehilangan kewaspadaannya dan selalu memperhatikan gerak-gerik mereka berdua. Mio Chu aku menyesal sekali bahwa engkau sampai menjadi tawanan seperti ini. Semua ini gara-gara orang yang selama ini kuanggap sebagai Suhengku, kakak seperguruanku. Tidak taunya dia seorang murid Xiao Lim Pai yang berhianat. Tidak saja terhadap Xiao Lim Pai, akan tetapi bahkan terhadap bangsa dan negara, tidak usah menyesal, Tian Leong. Kalau ada yang menyesal, maka akulah orangnya. Kalau engkau tidak melakukan perjalanan bersama aku, engkau tentu tidak akan mengalami seperti sekarang ini. Hem, aku masih tidak mengerti mengapa Jahanam itu menangkap aku. Engkau, tidak takut? Mio Chu dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya dan tidak berdanya seperti puteri yang gagah perkasa itu masih dapat tersenyum manis sekali. Takut? Bukankah engkau pernah mengatakan bahwa hidup atau matinya seseorang itu berada di tangan yang maha kuasa? Mengapa mesti takut? Kalau yang maha kuasa menghendaki kita mati, siapa yang akan mampu mencegahnya? Dan kalau dia menghendaki kita hidup, siapa yang akan mampu membunuh kita bagus? Engkau benar, Mio Chu. Akan tetapi, apakah engkau tidak putus harapan? Mengapa putus harapan? Selama masih hidup, kita masih dapat berusaha untuk mengatasinya. Putus harapan berarti sudah menyerah sebelum berusaha. Aku tidak akan pernah putus harapan selagi masih hidup. Tian Leong merasa kagum akan tetapi diam-diam dia merasa khawatir bukan main. Bukan khawatir kalau puteri itu akan dibunuh, melainkan khawatir akan bahaya yang lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Keru Chia Song memandang Seng Puteri tadi, Keru dia memondong dan mendekatnya yang sempat dilihatnya, membuat dia merasa khawatir sekali. Dia dapat merasakan betapa pemuda sesat itu memandang Pek Hang Mio Chu seperti seekor serigala memandang seekor kelinci. Setelah rombongan itu berjalan sekitar 2 jam mereka memasuki sebuah hutan yang cukup lebar. Akan tetapi terdapat sebuah jalan yang cukup lebar dalam hutan itu, jalan yang dibuat oleh pasukan kerajaan Kin untuk membuat hubungan dari daerah perbatasan sampai ke kota raja menjadi lancar. Juga para pedagang yang suka melakukan perjalanan dalam rombongan besar, yaitu dalam kafilah, membawa barang-barang dagangan dari timur ke barat dan sebaliknya, amat memerlukan jalan raya ini sehingga mereka pun turun tangan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki jalan itu sehingga kini jalan itu merupakan jalan yang cukup lebar dan nyaman. Akan tetapi, baru kurang lebih satu li, mil, rombongan pasukan yang dipimpin Chia Song itu memasuki hutan, tiba-tiba saja terdengar suara berisik di depan dan mereka segera menahan kuda masing-masing. Kereta yang berada di tengah-tengah rombongan itu pun dihentikan karena mereka semua melihat sebatang pohon besar tumbang menimbulkan suara berisik dan jatuh berdembum melintang dan menghalangi jalan. Semua orang merasa heran dan mendekati pohon yang tumbang itu. Pohon itu besar dan cabangnya malang melintang memenuhi jalan. Bagi kuda-kuda tentu dapat mengambil jalan melalui pohon-pohon di tepi jalan, akan tetapi karena pohon-pohon itu berdekatan dan lebat sekali, juga banyak semak belukar, maka tidak mungkin bagi kereta untuk mendapatkan jalan lain kecuali jalan yang terhalang pohon roboh itu, cepat singkirkan pohon itu Chia Song memberi perintah. Para prajurit segera turun tangan dan beramai-ramai mereka memotongi batang pohon dan menariknya ke tepi jalan. Pekerjaan itu memakan waktu satu jam lebih, barulah kereta dapat lewat. Akan tetapi, baru saja kereta bergerak, belum ada 20 tombak jauhnya, kembali sebatang pohon di depan mereka roboh melintang di jalan. Chia Song dan lima orang gerog Heng Kiam Tin mulai curiga. Robohnya pohon pertama mereka anggap sebagai hal yang kebetulan saja karena mungkin batang pohon itu sudah keropos. Akan tetapi robohnya pohon kedua ini tak mungkin hanya kebetulan saja. Mereka bernam, juga para prajurit, memandang kesekeliling. Akan tetapi tidak tampak bayangan seorangpun manusia lain di sekitar tempat itu. Karena tidak dapat ditemukan orang lain yang mungkin menjadi penyebab tumbangnya pohon itu, terpaksa Chia Song kembali memerintahkan para prajurit untuk menyingkirkan pohon kedua yang roboh itu. Dia kini melihat hal yang membuat dia bergidik dan merasa seram. Kalau pohon pertama itu tumbang dan patah batangnya, pohon kedua ini tumbang dan jebol berikut akar-akarnya. Tenaga apa yang mampu merobohkan pohon sebesar itu sampai jebol berikut akarnya? Seekor gajah pun belum tentu mampu melakukannya. Kembali waktu lebih dari satu jam dipergunakan untuk menyingkirkan pohon kedua. Akan tetapi baru saja pohon itu disingkirkan, terdengar lagi bunyi berisik dan pohon berikutnya di depan yang lebih besar lagi tumbang melintang di pinggir jalan. Sekali ini Chia Song tidak merasa ragu lagi. Pasti ada yang merobohkan pohon-pohon itu. Akan tetapi, kiranya tidak mungkin ada manusia yang sanggup merobohkannya. Dia cepat menghampiri kereta di mana gurunya masih duduk dan agaknya Ali Ahmed tidak begitu peduli akan robohnya dua batang pohon tadi. Sementara itu, Tian Leong saling pandang dengan Pek Hang Nyo Chu dan pemuda itu tersenyum, juga Seng Putri tersenyum karena mereka berdua merasa yakin bahwa robohnya pohon-pohon secara berturut-turut itu bukan hal kebetulan dan jelas merupakan halangan bagi pasukan itu. Halangan bagi pasukan yang menawan mereka berarti harapan pertolongan bagi mereka. Suhu, pasti ada yang merobohkan pohon-pohon itu. Harap suhu suka keluar dan melakukan pemeriksaan, katanya. Ali Ahmed yang tua lalu turun dan keluar dari kereta sambil ditepang oleh tongkat bambunya. Dia menggeleng kepalanya yang bersorban lalu berkata, Memang aneh. Kiranya sukar mencari orang yang kuat merobohkan pohon-pohon itu, dengan tenaga lahir maupun batin, kecuali, kecuali siapa, suhu hem, kecuali setan itu, mendengar ucapan Datuk Hui ini, Chia Song dan lima orang Gerog Heng Kiam Tin merinding. Mereka adalah orang-orang yang percaya sekali akan setan-setan dan ketahilan semacam itu seperti hampir semua orang pada umumnya di jaman itu. Mendengar ini, Chia Song segera menghadap ke arah depan, ke arah pohon yang tumbang lalu menjatuhkan diri berlutut. Paduka yang menjaga dan menguasai hutan, harap maafkan kami kalau melanggar wilayah paduka. Hamba berjanji akan mengirim orang untuk membakar dupa dan bersembah yang di sini kelak. Ijinkanlah kami melewati jalan ini lima orang Gerog Heng Kiam Tin, bahkan semua prajurit yang juga tahil ikut pula berlutut di belakang Chia Song. Juga kusir kereta sudah turun dan berlutut menghadap ke arah pohon ketiga yang tumbang. Hanya Ali Amar yang tidak berlutut. Dia berdiri, bertopang pada tongkat bambunya dan sepasang matanya yang masih tajam itu mencari-cari ke depan, kanan dan kiri. Ketika menyebut setan tadi, dia sama sekali tidak maksudkan hantu. Akan tetapi dia membiarkan saja muridnya dan para prajurit itu keliru menafsirkannya dan menyangka bahwa yang menumbangkan pohon-pohon benar-benar setan atau mahluk halus. Setelah berlutut dan mengucapkan kata-kata minta maaf dan berjanji akan mengirim orang untuk menghormati penguasa hutan itu, Chia Song kembali menyuruh orang-orangnya untuk menyingkirkan pohon ketiga itu. Akan tetapi tiba-tiba saja, mereka terkejut mendengar suara Pek Hang Nyo Chu. Pengkhianat-pengkhianat Jahanam Chia Song dan teman-temannya memutar tubuh mereka dan alangkah kaget dan heran hati mereka melihat Tian Liong dan Pek Hang Nyo Chu sudah berdiri di atas tanah dan telah bebas dari semua belenggu. Bahkan yang membuat Chia Song terkejut sekali adalah ketika melihat betapa dua orang tawanan itu sudah memegang pedang masing-masing. Padahal, dia sudah merampas kedua pedang mereka itu dan menaruhnya di atas punggung kudanya, menyelipkan di sela kuda. Otomatis dia menoleh ke arah kudanya yang ditambatkan di tepi jalan dan melihat betapa pedang-pedang itu sudah tidak berada di sela kudanya. Bukan hanya Chia Song dan semua temannya yang merasa heran. Bahkan Tian Liong dan Pek Hang Nyo Chu sendiri merasa terheran-heran. Tadi, ketika Ali Ahmed turun dari kereta, tiba-tiba saja mereka melihat sinar berkelebat menyambar ke dalam kereta dan tahu-tahu ikatan tangan mereka telah putus dan pedang mereka dilempar ke atas pangkuan mereka. Tentu saja dengan tangan bebas dan pedang di pangkuan mereka, dengan mudah mereka lalu membuat putus semua tali yang mengikat tubuh dan kaki mereka. Kemudian mereka turun dari kereta dengan pedang masing-masing di tangan, lalu Pek Hang Nyo Chu mengeluarkan bentakan marah itu. Dapat dibayangkan kagetnya hati Chia Song melihat betapa dua orang tawanan itu telah lolos bahkan telah memegang pedang mereka kembali. Dia segera berkata dengan gurunya, Suhu, harap Suhu cepat robohkan mereka tadi ketika semua orang memutar tubuh, kakek itu pun ikut memutar tubuh dan dia pun merasa terkejut melihat dua orang tawanan itu sudah bebas dari belenggu. Diam-diam dia merasa gentar juga karena sejak pohon pertama tadi dia sudah mempunyai dugaan yang membuat hatinya merasa jerih. Kini, mendengar permintaan muridnya, dan juga untuk menyelamatkan diri sendiri mengandalkan bantuan banyak orang, dia lalu menudingkan tongkatnya ke arah dua orang muda itu. Tongkatnya terbuat dari bambu sisik naga, semacam bambu yang bentuk kulitnya mirip sisik ikan atau naga. Mulutnya berkemak kemik membaca mantra dan dia mengerahkan ilmu sihirnya. Belum tampak asap hitam mengepul dan tiba-tiba saja tongkat itu terlepas dari tangannya, dan dalam pandangan semua orang, tongkat itu telah berubah menjadi seekor naga yang terbang melayang ke arah Tianlong dan Pek Hang Nyo Chu. Mengerikan sekali naga jadi-jadian itu. Matanya mencorong dan moncongnya terbuka lebar, lidahnya terjulur keluar dan makhluk itu menyemburkan api. Akan tetapi tiba-tiba dari arah kiri, meluncur sebuah bola api sebesar tangan. Bola api itu tepat menghantam kepala naga jadi-jadian itu. Daran naga itu terpental dan asap hitam mengepul tebal. Naga lenyap dan tongkat bambu sisik naga itu terlempar ke dekat Ali Ahmed. Semua orang menengok ke kiri dan tampaklah seorang laki-laki berusia 60 tahun lebih, tubuhnya sedang, mengenakan pakaian yang hanya terdiri dari kain kuning dilibatkan di tubuhnya, memakai sepatu dari kain yang berlapis besi dan rambutnya diikat pita kuning. Matanya tajam, hidung mancung dan mulut penuh kesabaran. Wajah yang masih tampak tampan itu bulat telur dengan dagu agak keruncing, bersih tanpa kumis atau jenggot. Melihat laki-laki ini, Ali Ahmed marah sekali. Dia lalu berkemak-kemit membaca mantra lalu kedua tangannya didorongkan ke depan. Asap hitam bergulung-gulung menyambar ke arah laki-laki itu, membawa angin pukulan yang dahsyat sekali dan berhawa panas. Sian Chai laki-laki itu berkata lirih dan tangan kirinya didorongkan seperti hendak menahan serangan jarak jauh yang dahsyat dan berbahaya dari Ali Ahmed. Belar hawa pukulan berasap hitam yang dahsyat itu seolah bertebu perisai yang amat kuat dan membalik. Tubuh Ali Ahmed terjengkang roboh dan dia tidak bergerak lagi. Chia Song melompat, menghampiri gulunya dan alangkah kagetnya melihat gulunya telah tewas. Agaknya kakek yang sudah 80 lebih usianya itu dan sudah lemah daya tahannya, tidak kuat menerima tenaganya sendiri yang membalik. Suhu Tianlong berseru ketika melihat laki-laki berpakaian kuning itu. Paman Sia Pek Hang Niu Chu juga berseru. Laki-laki yang bukan lain adalah Tiong Li Chin Jing itu memandang kepada Tianlong dan Pek Hang Niu Chu, lalu mengangguk dan tersenyum lebar, tampaknya bahagia sekali, kemudian sekali berkelebat dia sudah lenyap dari sana. Melihat dua orang tawanan itu lolos, Goheng Kiam Tin segera mengerahkan semua prajurit untuk menerjang dan mengeroyok. Tianlong dan Pek Hang Niu Chu mengamuk dengan pedang mereka. Lima orang jagoan dari pangeran Hyukit Bong itu mencari-cari, akan tetapi Chia Song sudah tidak tampak batang hidungnya lagi. Diam-diam pemuda ini sudah melarikan diri ketika melihat gurunya tewas dan Tianlong menyebut Suhu kepada laki-laki setengah tua yang tadi merobohkan gurunya. Tahulah dia bahwa kakek yang amat lihai itu tentulah Tiong Li Chin Jin dan dia menjadi ketakutan, diam-diam terus kabur dari situ. Demikianlah memang watak seorang yang berbudi rendah. Paling penting menyelamatkan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang-orang yang menjadi sahabat, rekan dan sekutunya. Bahkan dia tidak peduli kepada gurunya yang tewas. Setelah tahu bahwa Chia Song yang mereka andalkan, bahkan yang menjadi pemimpin mereka itu tidak muncul dan jelas sudah melarikan diri, lima orang gerog Heng Kiam Tin menjadi panik dan gentar. Tentu saja mereka menjadi makanan lunak bagi Pek Hang Niu Chu dan Tianlong, walaupun lima orang itu dibantu sembilan belas orang prajurit berikut seorang prajurit yang tadi menjadi kusir kereta. Jangan bunuh mereka, Niu Chu. Kita tawan mereka hidup-hidup untuk dijadikan saksi akan pemberontakan pangeran Hyukit Bong. Tentu saja Tianlong berseru begini terutama sekali untuk mencegah puteri itu menyebar maut. Pek Hang Niu Chu dapat memaklumi kebenaran ucapan Tianlong, maka ketika ia mengamuk, pedangnya merobohkan para pengeroyok tanpa membunuhnya. Tianlong juga merobohkan banyak orang dan tak lama kemudian, Go Heng Kiam Tin dan 20 orang prajurit itu roboh semua oleh tamparan, kendangan, atau terluka oleh pedang. Tianlong mempergunakan tali-tali yang dibawa oleh pasukan itu untuk mengikat kedua tangan mereka semua di belakang tubuh. Mereka menurut saja karena sudah terluka dan merasa sudah tidak mungkin dapat melawan dua orang muda sakti itu. Terutama terhadap Pek Hang Niu Chu mereka merasa takut sekali. Dari sikap puteri itu mereka maklum bahwa kalau tidak dicegah Tianlong, mereka semua pasti akan dibunuh oleh puteri Mogu Hai yang amat marah dan benci kepada mereka yang menjadi kaki tangan pemerontak. Setelah tangan mereka semua diikat, Tianlong dan Pek Hang Niu Chu membawa mereka ke markas pasukan penjaga tapa batas yang dipimpin oleh pangeran Kuang sebagai komandannya. Benteng pasukan itu tidak berapa jauh lagi dari situ sehingga setelah melakukan perjalanan cepat, pada sore harinya mereka tiba di benteng itu. Tianlong, benarkah penolong kita tadi itu suhumu tanya Pek Hang Niu Chu dalam perjalanan menggiring para tawanan itu menuju markas pasukan penjaga perbatasan. Tidak salah lagi, Niu Chu. Masa aku dapat lupa kepada guruku sendiri? Akan tetapi, mengapa engkau menyebutnya Paman Xie? Benarkah itu Paman Xie seperti yang pernah ku ceritakan kepadaku itu benar, Tianlong? Biarpun dulu ketika aku melihatnya dia berpakaian biasa, akan tetapi aku tidak melupakan wajahnya. Dialah orangnya yang oleh ibu diakui sebagai sahabat baik dan yang disebut Paman Xie. Dia yang memberi perhiasan kepala yang kupakai ini dan memberi tiga buah kita pelajaran ilmu silat. Akan tetapi mengapa setelah menolong kita, dia pergi begitu saja tanpa memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dan bicara dengannya entahlah, Niu Chu. Akan tetapi, Suhu adalah seorang yang arif bicak sana. Mungkin belum saatnya kita dapat berbicara dengan beliau. Kita tunggu saja, kalau sudah tiba saatnya, tentu aku dapat bertemu dengan guruku dan engkau dapat bertemu dengan Pamanmu itu. Akan tetapi sungguh aku heran, bagaimana guruku itu menjadi sahabat ibumu dan dikenal sebagai Paman Xie. Sungguh aku tidak mengerti, apakah engkau tidak mengetahui si, marga, gurumu itu tanya Pek Hang Niu Chu. Tianlong menggeleng kepalanya. Suhu tidak pernah memperkenalkan nama aslinya. Yang aku tahu, beliau disebut Tiong Li Chin Jin dan berjuluk Yoksian, Dewa Obat atau Tabib Dewa. Beliau juga tidak pernah menceritakan tentang masa lalunya, akan ku tanyakan nanti kepada ibuku. Aku merasa heran sekali, bagaimana gurumu yang namanya juga sudah sering ku dengar itu, Tiong Li Chin Jin. Ternyata adalah seorang yang oleh ibuku di aku sebagai sahabatnya dan mengharuskan aku memanggilnya Paman Xie yang juga menjadi guruku, sudahlah Niu Chu. Kalau tiba saatnya, Suhu pasti akan mau menceritakan tentang hal itu. Sekarang, engkau hendak membawa orang-orang ini ke mana akan ku serahkan kepada Paman Kuang yang bentengnya tidak jauh lagi dari sini. Engkau benar, orang-orang ini dapat menjadi saksi penting bagi pengkhianatan Pangeran Hil Kit Bong yang memberontak. Aku akan minta Paman Kuang secepatnya kembali ke kota raja membawa pasukannya untuk menumpas para pemberontak. Setelah mereka tiba di benteng, Pangeran Kuang yang menjadi komandan pasukan penjaga tapa batas menyambut mereka dengan gembira akan tetapi juga heran. Mogu Hai, lagi-lagi engkau melakukan perjalanan begitu jauh. Dan sekarang engkau membawa tawanan begini banyak. Apa artinya ini dan siapa pula? Pemuda ini Pangeran Kuang yang berusia 40 tahun lebih, berpakaian sebagai seorang panglima dan berwajah tampan, bertubuh tinggi besar. Putri Mogu Hai atau Pek Hang Niu Chu tersenyum. Paman, apakah Paman tidak menyuruh kami duduk dulu dan memerintahkan orang-orangmu menahan orang-orang yang kutawan itu? Kami lelah sekali, Paman, Pangeran Kuang baru menyadari kelalaiannya. Ah, sampai lupa aku karena kunjunganmu yang tiba-tiba ini sungguh mengejutkan aku. Mari, silakan duduk di dalam dan engkau juga, orang muda, dia menyuruh para pengawal untuk mengurus tawanan. Paman, mereka lalu memasuki ruangan dan duduk berhadapan. Pek Hang Niu Chu segera bercerita karena ia tahu bahwa waktunya mendesak sekali. Paman, orang yang kutawan itu, oh yaa, aku lupa, ini adalah Sotian Leong, sahabat baikku yang membantuku menghadapi para pengkhianat itu. Ketahuilah, Paman, orang-orang yang kami tawan itu adalah anak buah Paman Pangeran Hiokit Bong yang berhianat dan merencanakan pemberontakan Pangeran Kuang membelalakan matanya. Apa? Kanda Pangeran Hiokit Bong memberontak benar, Paman. Hal ini memang sudah kucurigai dan kuduga. Akan tetapi sekarang sudah terbukti. Mereka ini diutus oleh Pangeran Hiokit Bong untuk menangkap aku, untuk dijadikan Sandra dan memaksa Sri Baginda untuk menyerahkan tahta kepadanya. Orang-orang ini dapat dijadikan saksi. Kalau tidak ada bantuan Sotian Leong ini, tentu aku telah tertawan oleh mereka. Cepat, Paman. Hanya Paman Kuang saja yang dapat menyelamatkan kerajaan dan membasmi para pemberontak. Cepat, Paman, kerahkan pasukan dan kembali ke kota raja bersama kami. Aku khawatir kalau-kalau kita terlambat. Aku khawatir akan keselamatan ayah, mendengar ini, Pangeran Kuang terkejut dan marah bukan main. Pangeran Hiokit Bong adalah kakak tirinya, seayah berlainan ibu. Dia diangkat menjadi panglima oleh Kaisar, juga kakak tirinya, sesuai dengan kepandainya, juga Pangeran Hiokit Bong sudah diberi kedudukan sebagai Menteri Kebudayaan merangkap penasihat Kaisar. Kalau sekarang Pangeran Hiokit Bong hendak memberontak, sungguh dia merupakan seorang yang tidak tahu diri, tidak mengenal budi, angkara murka dan pengkhianat. Hem, sungguh tidak disangka kanda Pangeran Hiokit Bong akan melakukan tindakan terkutuk seperti itu kata Pangeran Kuang. Baiklah, aku akan mempersiapkan pasukan dan kita berangkat sekarang juga demikianlah, Pangeran Kuang lalu mempersiapkan sebagian dari pasukannya berjumlah 5.000 orang dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia memimpin pasukan itu berangkat menuju ke kota Raja. Pek Hang Niu Chu dan Soe Tian Liyong mendahului pasukan, memalapkan kuda pilihan yang diberikan Pangeran Kuang kepada mereka berdua. Chia Song berhasil melarikan diri sebelum Tian Liyong dan Pek Hang Niu Chu mengamuk. Nyalinya sudah terbang begitu dia melihat munculnya kakek sakti yang membuat gurunya tewas terpukul tenaganya sendiri yang membalik. Datuk Hui itu saja yang menjadi gurunya, sekali menyerang Tiong Li Chin Jin Robbo sendiri. Apalagi dia baru menghadapi Tian Liyong dan Pek Hang Niu Chu saja dia akan sukar mendapatkan kemenangan, apalagi di sana ada manusia setengah dewa yang sakti itu. Chia Song berlari cepat menuju ke kota Raja Kerajaan Kin dan menghadap Pangeran Hyou Kit Bong. Melihat malam-malam Chia Song datang menghadapnya dengan muka pucat dan masah keringat, Pangeran Hyou Kit Bong menjadi kaget dan heran. Lalu dia mengebrak meja dengan marah sekali. Sialan! Ternyata kepercayaanku kepadamu salah tempat, Chia Si Chu. Melakukan tugas begitu saja engkau gagal sama sekali, malah semua anak buahmu terancam bencana. Selaka akan tetapi saya sama sekali tidak menduga bahwa di sana akan muncul Tiong Li Chin Jin, Pangeran. Tadinya kami sudah berhasil menangkap Sotian Liyong Dun Putri Moguhai, sudah kami belenggu dan hendak kami bawa pulang ke sini. Siapa kira di tengah jalan muncul Tiong Li Chin Jin yang memiliki ilmu kepandayan seperti dewa. Bahkan Ali Ahmed, guru saya sendiri, tewas ketika menyerangnya. Pangeran Hyou Kit Bong berteriak memanggil pengawal dan memerintahkan pengawal mengundang para panglima sekutunya untuk malam itu juga datang berkumpul. Mereka itu datang satu demi satu. Setelah semua berkumpul lengkap, Pangeran Hyou Kit Bong berkata, Saudara-saudara semua, Putri Moguhai telah pergi ke perbatasan barat mengunjungi Pangeran Kuang. Tentu ia bermaksud mengadu dan minta bantuan pasukan yang berjaga di perbatasan. Karena itu, kita tidak boleh tinggal diam. Malam ini juga kita mempersiapkan pasukan dan besok pagi-pagi kita serbu istana, kita tangkap Kaisar. Jangan sampai kita terlambat. Kalau Kaisar sudah kita sandora, biarpun Pangeran Kuang datang bersama pasukannya, dia tidak akan dapat berbuat apa-apa demi keselamatan Kaisar. Pangeran Hyou Kit Bong tidak menceritakan kegagalan orang-orang yang menangkap Putri Moguhai karena hal itu akan membuat sekutunya gentar dan patah semangat. Setelah berunding bagaimana caranya melakukan pengepungan terhadap istana, para Panglima yang dipimpin Panglima Kiatkon itu lalu meninggalkan gedung Pangeran Hyou Kit Bong untuk mempersiapkan pasukan masing-masing. Mereka terdiri dari empat orang perwira di kepala Panglima Kiatkon. Sementara itu, Chia Song sendiri bertugas sebagai pengawal pribadi Pangeran Hyou Kit Bong. Sebetulnya Chia Song segan menjadi pengawal pribadi Pangeran itu dan dia sudah ingin pulang saja ke selatan untuk melapor kepada Perdana Menteri Chin Kui. Akan tetapi dia merasa sungkan juga karena dia telah gagal menangkap Putri Moguhai, malah semua anak buahnya mungkin tertawan dan hal itu tentu saja membahayakan karena rahasia Pangeran Hyou Kit Bong akan terbongkar. Karena itulah maka Pangeran Hyou Kit Bong hendak melakukan serangan mendadak sebelum terlambat. Akan tetapi, ketika persekutuan pemberontak itu mengumpulkan pasukan mereka, ada para jurid yang diam-diam masih setia kepada Kaisar dan malam itu juga dia meloloskan diri dari kesatuannya dan pergi melaporkan persiapan pemberontakan Pangeran Hyou Kit Bong itu kepada Panglima Muda Cheng yang setia kepada Kaisar Kerajaan Kin. Panglima Muda Cheng terkejut sekali dan malam hari itu juga dia mengumpulkan teman-teman yang masih setia kepada Kaisar lalu mengerahkan pasukan seadanya untuk ditarik menjaga istana. Juga diam-diam Panglima Muda Cheng melaporkan kepada Kaisar yang tentu saja menjadi terkejut, khawatir dan marah sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.